Halo assalamualaikum, ketemu lagi bareng Nixcraft Kali ini Nixcraft mau bikin buket snack simple Wrapping 1 lembar selopen aja loh kayak gini Yuk langsung aja simak tutorialnya Nah ini aku udah nyiapin pegangan Ini dari styrofoam ketebalan 1,5 cm Aku pake 2 lapis Untuk tingginya ini sekitar 3 cm Untuk lebarnya sekitar 10 cm Dan panjang kardusnya ini 17 cm Untuk styrofoamnya gak full ya Itu paling 5 cm aja Terus disambung kardus 17 cm Nah ini biar lebih rapi Seperti biasa aku kasih lapisan kertas HVS Untuk yang di bagian atasnya juga Styrofoamnya juga ditutup pake kertas HVS Lanjut untuk snacknya ini aku pake Gary yang seribuan Kemudian Nabat yang seribuan Kemudian Cloth 500an Coklatus 500an Dan Gorio yang seribu Nah langsung aja dikasih tusuk sate Dan untuk nampelin tusuk satenya Aku langsung pake lem lilin Ini maaf banget gak kerekam ya Tapi pasti kalian udah bisa lah ya Nah ini tinggal ditancapin aja ke styrofoamnya Untuk posisinya kalian bisa lihat Seperti yang ada di video ya Nah ini pas mentok banget Mepet di pegangannya ya Jadi untuk ketinggian totalnya Ini sekitar 18 cm Nah ini seperti biasa Kalau udah nancep semua Langsung aku kasih lem lilin Untuk tusuk sate yang nancep ya Jadi biar lebih kuat gak goyang-goyang Untuk selopennya aku pake Selopen pink list gold kayak gini Langsung aja aku bagi Jadi dua sama besar Seperti yang ada di video ya Di garis lipatannya itu Lanjut aku ambil setengah lembarnya dulu Langsung aku bagi menjadi dua bagian sama besar juga Kalian bisa perhatikan pola yang udah aku bikin Yang di sebelah kanan ya Nah lanjut aku ambil setengah bagian Yang memanjang Yang di pinggir itu ya Kemudian aku potong Sekitar 23 cm Jadi ini untuk pola nomor 1 Dan untuk sisanya yang kecil itu Jadi pola nomor 5 Nah karena ini aku pake selopen list gold Jadi memang harus disamain ya Untuk layar kanan kirinya Lanjut untuk yang setengah memanjang tadi Aku potong lagi Untuk pola nomor 2 ya Ini sekitar 21 cm Nah untuk kertas sisanya Ini aku potong Aku samain sisa yang Dari layar 1 tadi ya Jadi biar lebarnya sama Nah ini kalian perhatikan Ini aku ukur sama yang sisa yang pertama tadi Jadi ini untuk sama-sama pola nomor 5 Dan yang kecil Paling kecil itu pola nomor 6 Lanjut untuk setengah lembar sisanya Yang lebar tadi Ini aku potong yang bagian bawah Yang ada list goldnya Ini aku potong sekitar 16 cm Kalian perhatikan Seperti yang ada di video Untuk polanya juga udah ada di sebelah kanan Nah ini jadi pola nomor 3 Langsung aja dibagi 2 sama besar Nah ini yang satu ada list goldnya Saming sama atas Tapi yang satu cuma atas doang Tapi gak apa-apa Lanjut yang masih ada list goldnya Yang atas itu tadi Ini aku potong 13 cm Ini jadi pola nomor 4 Langsung dibagi 2 sama besar juga Semoga kalian paham ya Dengan pola yang aku bikin Nah ini sisa lembar terakhir Ini tinggal dibagi 2 Jadi yang ada list goldnya Aku potong untuk nanti Ini ya Untuk nanti rock Lanjut dibagi 2 Jadi pola nomor 8 Nah yang masih memanjang Itu jadi pola nomor 7 Langsung aja kita wrapping Ini aku ambil kertas pola nomor 1 Berarti layar 1 Untuk pola nomor 2 Layar 2 Dan seterusnya Langsung aku tumpuk Seperti yang ada di video gitu Posisinya Yang penting untuk yang bagian bawahnya itu Nyampe ke pegangan sedikit ya Nah ini aku satuin Pakai lem lilin Atau kalian Misal mau pakai solasi Juga boleh banget Nah ini untuk yang bagian tengah Langsung aku kasih lem lilin lagi Untuk nempelin ke pegangannya Nah ini dia Pas banget ya Untuk yang di bagian belakang itu Kena pegangannya sedikit Kemudian untuk yang bagian Samping kanan kirinya Yang di pegangan Tinggal isolasi aja Ke pegangannya Nah ini sebenernya terhelang Sama snack nabatinya itu ya Tapi gak apa-apa Ini malah bikin Bukitnya tambah Ini ya Tambah mekar Lanjut aku ambil Kertas pola potongan Nomor 2 Untuk Ini udah sama ya Dalisnya di atas Langsung aja Dilipat serong Seperti yang ada di video Kayak gitu Nah untuk yang sebelah kanan Aku lipat di belakang Yang sebelah kiri Jadi biar Lipatannya sama Langsung aja dipasang Di bawah Sedikit ya Dari layar pertama tadi Kemudian Ini memang mepet banget Kalian perhatikan Itu mepet banget ya Yang disambungan Jadi biar Ini Bukitnya itu mekar Langsung aku kasih lem lilin Sama yang bagian bawah Belakang itu Aku kasih isolasi Nah untuk yang di bagian Pegangan samping Itu gak sampai ke depan Itu masih ada Sisa sedikit ya Jadi Posisinya agak di tengah Lebih sedikit gitu Ini tinggal dikasih isolasi Sambil diperhatikan Untuk posisi atasnya Layarnya itu Jangan sampai menelungkup Dan lakukan hal yang sama juga Untuk layar kedua Yang sebelah kanan Pastikan Untuk layar kanan kiri Diusahakan sama ya Nah ini dia Kalian perhatikan Posisi yang dipegangan samping Sama kayak tadi ya Yang sebelah kiri Itu gak sampai ke depan Tapi Posisinya di tengah Agak maju gitu Gak sampai ke depan Gak sampai ke pinggir juga Lanjut untuk layar ketiga Nah ini gak sama ya Untuk list goldnya Posisinya Tapi gak apa-apa Ini disamain nanti Yang list samping Ditaruh di belakang Nah ini langsung Dilipat S aja Seperti yang ada di video Snya gelombangnya kecil gitu Gak apa-apa ya Langsung dikasih isolasi Di bagian bawah Biar bisa mekar Sempurna Langsung dipasang Ke pegangan Ini Lebih rendah ya Tentunya ya Dari layar keduanya Ini kalian perhatikan Di pegangannya Pas banget Di pinggir ya Jadi kalian perhatikan Itu pas banget Di pinggir Gak sampai ke depan Jadi ini kuncinya Biar buket kalian itu Bisa mekar Itu jangan sampai Untuk posisinya itu Terlalu ke depan Pegangan Jadi biar Buketnya itu Gak menelongkuk Nah ini Pas sambungan Juga pas di pinggir banget Jadi biar Buketnya itu mekar Untuk yang di bagian samping Itu kayak berungga gitu Masih kayak kurang rekat Ini tinggal dikasih isolasi Secara merata Biar rekat Ketarik gitu Sambil diperhatikan Untuk layar atasnya itu Udah mekar Apa belum Nah untuk yang sebelah kanan Juga caranya sama ya Ini aku tempelin dulu Yang di bagian samping pegangan Karena udah tau posisinya ya Jadi disamain Sama yang sebelah kiri Tinggal ditempelin Di pas pinggir banget Jangan sampai Ke depan pegangan Nah kalau udah kayak gitu Untuk yang bagian belakang Balu dikasih lem lilin Itu juga pas banget Di pinggir ya Ini Bagian sambungannya itu Pas banget Jadi biar Buketnya itu mekar Lanjut untuk Layar keempat Ini juga gak sama Jadi kita Listnya ini Diumpetin satu Ditaruh di belakang ya Biar hasilnya itu sama Nah ini juga dilipat S Seperti layar ketiga tadi Nah ini aku pakai Nah ini aku pakai kain tisu dulu Ini aku pakai dua lembar aja Langsung aku lipat Samping gitu Ada empat lancip Kemudian lipat di tengahnya Dan lipat dua kali kanan Dua kali kiri Sampai membentuk empat lancip Jadi ini seperti biasanya Aku melipat aja ya Nah karena kita pakai dua lembar aja Jadi ini dipas-pasin Untuk pegangannya ya Untuk masangnya ini aku pakai Lem lilin Kemudian aku timpa lagi pakai solasi Jadi tinggal direpi-rapin aja Biar tetap ada empat lancip Menjulang ke atas Nah lakukan hanya sama juga Untuk satu lembar kain tisu yang lainnya Kemudian untuk yang pertemuan Antarkain tisu yang di tengah Ini aku kasih lem lilin juga Jadi biar menyatu Nah kalau udah lanjut Kita pasang untuk layar keempat Ini ke depan pegangan ya Posisinya sekitar seperempat Dari ukuran pegangannya itu Kalian perhatikan ini yang di depan Aku tekan dulu Kemudian untuk layarnya Ditarik ke atas Ini juga pas di pinggir ya Jadi biar layarnya itu mekar Kalau udah pas Baru dikasih lem lilin yang bagian belakang Dan bagian belakang yang bawah Juga dikasih solasi Nah ini yang di bagian samping pegangan Juga aku kasih solasi secara merata ya Kedepan Jadi sambil ditarik gitu Biar layarnya itu mekar Yang bagian atas Lanjut untuk layar keempat Yang sebelah kanan juga caranya sama ya Dipastikan untuk Bentuknya Layarnya Posisinya kanan-kiri sama ya Lanjut untuk kertas pola potongan nomor 5 Ini juga gak sama ya Yang satu polos Yang satu ada lisnya Jadi lisnya diumpetin Biar hasilnya sama ya Seperti yang ada di video Lanjut langsung ditempel di pegangan Aku pakai lem lilin Jadi biar lebih kuat Ini pas banget di tengah ya Kemudian agak dimiringin ke bawah Dan tinggal ditarik aja Untuk yang pinggir Jadi biar bersambungan sama layar keempat Nah kalau udah dapat posisi yang pas Baru dikasih lem lilin Yang bagian Antara sambungan layarnya Kemudian untuk Yang bagian samping pegangan Sampai ke depan Juga aku kasih solasi secara merata Sambil diperhatikan Untuk layar atasnya itu Biar ngembang dan gembul Lanjut untuk yang sebelah kanan Ini aku lem juga Dipas bagian tengah-tengah pegangan Jadi jangan sampai menumpuk ya Biar hasilnya itu bagus Jadi kalau ngelemnya Gak menumpuk Itu hasilnya itu bisa sejajar Yang gak saling tindih gitu Nah kalau udah kayak gini Tinggal diatur-atur aja Ditarik-tarik lagi Misal ada yang kurang sesuai Atau gak sama Lanjut untuk kertas pola potongan Nomor 6 kecil Ini aku buat nutup Bagian belakang Seperti yang ada di video Kayak gitu Jadi ini biar sama rata Biar ketutup Untuk kardus yang masih kelihatan Dan untuk kertas pola nomor 7 Ini untuk nutupin pegangan Bagian belakang Sampai samping kanan kiri Sampai ke depan Untuk posisinya ini Sebenarnya masih banyak ya Lumayan ya Tinggal dilem gitu aja Seperti yang ada di video Untuk cara masangnya Nah untuk roknya ini Seperti biasa Ini aku ambil Kertas terakhir ya Yang nomor 8 Tinggal dilem di bagian tengah Seperti yang ada di video Sama atasnya juga Biar gak lepas Kemudian dilipat 2 kali ke depan Agak miring Kemudian kalau udah Tinggal dilem Biar lipatannya gak lepas Dan untuk yang sebelah Kanan juga sama Cuman yang bagian tengahnya Gak aku lem ya Aku lem sedikit aja Jadi biar gak membekas gitu Lemnya Nah ini juga diusahakan Kanan kiri sama ya Sebenarnya ini Biasanya aku juga Bikinnya gini ya Untuk roknya Cuman ini Karena Kertas silonya Kita pakai satu aja Jadi untuk roknya Kita satu layer aja Oke untuk wrappingnya Udah kelar ya Ini tinggal dikasih Hiasan pita Untuk ke pitanya Disini aku mau pakai Warna Coklat emas ya Cuman ini lebih ke coklat susu gitu Ini yang 2,5 cm Nah karena ini buketnya Gak terlalu besar Jadi aku Ini ya Aku Gak pakai Pita yang menjuntai Double Jadi ini aku tinggal Pasang aja Di leher buketnya itu Ini sambil dimanfaatin Pitanya untuk nutupin Bagian buket Yang belum ketutup Sama kertas silopennya ya Tinggal dilem Dirapiin-rapiin aja Seperti yang di video Lanjut aku bikin Hiasan double pita Untuk caranya Seperti biasa Tinggal dilipat-lipat gitu aja Membentuk Dua pita tumpuk Kemudian bagian tangannya Aku ikat pakai Kawat souvenir Nah untuk tutorial Lebih jelasnya Kalian bisa cek Di video aku Khusus membuat Double pita Lanjut scruff Kalian bisa cek linknya Di deskripsi Nah ini tinggal Dilem aja Di atas pita Yang pertama tadi ya Nah ini dia Untuk yang mencuntai Ini aku Satu layar aja Jadi biar Gak terlalu Rame gitu ya Soalnya buketnya itu Gak terlalu besar Oke ini dia Buket snack simple Wrapping Satu lembar cello pen Alain lixcraft Udah jadi nih Kayak gini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Ke sosial media kalian ya Terima kasih Dan see you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video